Kembali lagi bersama saya Joe, Seiko merupakan salah satu brand jam tangan ternama di dunia, yang tentunya berasal dari negara Jepang. Dan beberapa produk Seiko memiliki nama panggilan, apa saja dan bagaimana spesifikasinya, ikuti terus video kali ini. Selama bertahun-tahun, Seiko telah merilis ribuan model jam tangan yang berbeda. Meskipun Seiko telah secara resmi menyebutkan beberapa dari produk mereka seperti Alpinis atau Spirit, mayoritas hanyalah nomor referensi yang tidak jelas dan dapat dilupakan seperti SRP 775-6105 atau 6159-7010. Seperti halnya basis penggemar obsesif yang baik, model Seiko yang paling worth it untuk di koleksi telah mendapatkan nama panggilan yang tidak resmi. Sebagai tanda pasti, bahwa nomor referensi tertentu telah mencapai status yang sangat digemari bagi pencinta Seiko atau jam tangan. Kamu mungkin pernah mendengar nama-nama besar seperti monster, turtle, samurai, dan tuna, dan lain sebagainya. Tetapi, banyak orang yang terkejut ketika mengetahui bahwa Seiko tidak benar-benar datang dengan nama-nama ini. Pada video kali ini, mari kita ulas julukan Seiko yang paling populer dan dijuluki oleh para penggemarnya. Yang di sini yang pertama yaitu Seiko Turtle SRP 775 K1. Jam tangan ini memiliki diameter 44mm dengan ketebalan 13mm, dengan water resist hingga 200m, dan memiliki movement dengan kaliber 4R36. Sejauh ini, Seiko Turtle adalah yang paling populer dari jam tangan Seiko. Baik di dalamnya yang modern seperti SRP 77 ini, maupun yang seri vintage-nya seperti 6309. Nah, Seiko Turtle ini merupakan salah satu jam tangan otomatik divers yang dimiliki oleh Seiko dengan harga 4 jutaan saja. Turtle ini merupakan upgrade yang bagus dari seri XKX. Dengan menggunakan movement kaliber 4R36 yang sudah berkualitas tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna dan hadir dalam edisi terbatas. Model ini dinamai sesuai dengan bentuknya yang khas, yaitu memiliki case berbentuk seperti cangkang kura-kura. Seiko telah lama membanjiri pasar dengan produk Turtle mereka. Jadi, Seiko Turtle ini pantas dijadikan koleksi dan lihat-lihat harganya bisa saja naik ketika demandnya sudah tinggi. Selanjutnya yaitu Seiko Samurai. Seiko Samurai ini kerap hadir bersamaan dengan Seiko Turtle dan Seiko Solar. Menjadi satu baris dalam barisan Seiko Safe di Ocean. Yang ini merupakan seri SRPC93K1 yang dimana dia memiliki spesifikasi dengan diameter 43,8 mm dan ketebalan 12,8 mm. Memiliki water resistance yang sama yaitu hingga 200 meter. Untuk tampilan dialnya memiliki gradient blue dial dengan tekstur seperti ombak jika dilihat dari atas. Nah, untuk penyebutan Seiko Samurai ini juga memiliki beberapa pendapat yaitu ada yang mengatakan karena penunjuk jarumnya seperti pedangnya Samurai. Dan ada juga yang berpendapat bahwa pada penunjuk angka 12-nya berbentuk seperti helm pada Samurai itu sendiri. Sehingga disebut sebagai Seiko Samurai. Jam tangan ini dibanderol dengan harga sekitar 4 jutaan saja. Selanjutnya yaitu Seiko Tuna. Ini merupakan Seiko Tuna S&E 497P1. Jam tangan ini memiliki diameter 46,7 mm dengan ketebalan 11,5 mm dan memiliki water resistance yang sama yaitu hingga 200 meter. Tuna merupakan salah satu jam tangan Seiko yang memiliki penggemar yang cukup fanapik. Nah, Seiko Tuna ini dijuluki sebagai Seiko Tuna adalah karena memiliki bentuk seperti tuna ken atau kaleng tuna. Jam tangan ini telah diproduksi oleh Seiko sejak tahun 1975 dengan debutnya yaitu 61597010 yang sekarang disebut sebagai Grandfather of Tuna. Sebagian besar model tuna yang tersedia memiliki movement quartz, meskipun ada beberapa model high-end dengan movement automatic. S&E 497P1 ini merupakan Seiko Tuna dengan movement solar. Banyak varian lain dari julukan tuna, ada juga The Baby Tuna, ada Emperor Tuna, ada Dark Tuna, adalah berbagai variasi yang populer di seri ini dari model tuna ini. Selanjutnya, yaitu Seiko Monster SRPD29K1 yang memiliki diameter 42,4 mm dengan ketebalan 14 mm, memiliki water resistance 200 meter dengan kaliber 4R36. Seiko Monster adalah salah satu jam tangan selam yang paling populer di kelas Seiko. Penggemar Seiko tentunya sangat mencintai bodi dari atau tampilan dari Seiko Monster ini karena terkesan sangat kokoh dan sangat manly. Tampilan gerigi pada bezelnya akan menampilkan agresivitas dari jam tangan ini. Selanjutnya, yaitu Seiko Sumo atau SPB103J1. Memiliki diameter 45 mm dengan ketebalan 13,5 mm menggunakan kaliber 6R35 dengan power reset yang cukup panjang yaitu hingga 70 jam. Ada beberapa pendapat yang mengatakan dari mana asal dari penyebutan Sumo ini. Yang pertama ada yang mengatakan karena casing yang besar dan terlihat agresif sehingga disebut sebagai Sumo. Dan ada juga yang berpendapat pada angka jam 12 yang menyerupai Mawashi yaitu pakaian yang digunakan oleh pegulat Sumo Jepang sehingga Seiko Sumo ini diberikan julukan sebagai Sumo. Sumo adalah jam tangan yang cukup berat dengan berat 170 gram dan diameternya sebesar 44 mm menjadikannya jam tangan yang melam yang tidak cocok untuk mereka yang memiliki pergelangan lengan kecil. Nah, selanjutnya di sini ada Shogun. Dengan memiliki diameter 44 mm dan ditenagai oleh movement Seiko Kaliber 6R15 lalu dilapisi dengan titanium yang dikeraskan karena jam tangan Shogun ini menggunakan lapisan titanium sehingga tentunya terkesan lebih ringan di pergelangan tangan kita. Jauh lebih ringan dibandingkan dengan stainless steel tentunya. Shogun ini adalah salah satu underdog Seiko yang mirip desainnya seperti Rolex. Bagi Anda yang menginginkan jam tangan yang terlihat lebih kuat atau kokoh, mungkin Seiko Sumo bisa dijadikan pilihan. Tapi buat Anda yang mencari jam tangan yang memiliki lapisan titanium sehingga tidak terlalu berat di pergelangan tangan Anda, Seiko Shogun ini menjadi rekomendasi yang sangat tempat untuk Anda dengan kapasitas dan kualitas yang sama seperti jam tangan Diver Seiko pada umumnya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.